Hai teman-teman ketemu lagi di inspirasi Mr. Masker kembali satu inspirasi saya hadirkan untuk anda nah kali ini teman-teman saya ingin sharing kepada anda sekaligus juga menjawab pertanyaan anda yang banyak sekali menanyakan bagaimana caranya untuk menyelesaikan hutang dan juga bagaimana caranya untuk bisa menagih hutang dua sudut pandang teman-teman dua penyelesaian yang dalam video kali ini saya ingin memberikan satu jawaban untuk dua permasalahan tersebut ya teman-teman terima kasih atas dukungan anda untuk channel ini terima kasih yang sudah subscribe terima kasih sudah like terima kasih sudah share video-video di channel ini ya seperti di awal video teman-teman saya ingin mencoba untuk sharing kepada anda beberapa pengalaman seputar hutang piutang mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk anda jadi simak sampai dengan selesai ya terkadang teman-teman dalam kehidupan kita tidak jarang kita mengalami kesulitan masalah keuangan siapapun itu ya bisa mengalami masalah ini bersyukur anda teman-teman yang sampai dengan hari ini masih dalam kondisi keuangan yang baik-baik saja nah untuk bisa menyelesaikan permasalahan keuangan kita tidak sedikit kita yang kemudian mencoba untuk mencari bantuan dalam bentuk pinjaman tetapi teman-teman tahukah anda bahwa ketika kita meminjam itu sebenarnya kita sedang dalam kondisi atau sedang masuk ke dalam situasi yang cukup berbahaya ya ada satu kewajiban yang harus kita selesakan yaitu membayar hutang permasalahannya teman-teman terkadang rencana kita atau prediksi-prediksi kita itu tidak sesuai dengan kondisi keadaan yang ada satu contoh ketika anda mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan anda dan anda sudah anggarkan bahwa gaji anda atau pendapatan anda nanti akan dialokasikan untuk hutang namun teman-teman kita tidak sangka suatu musibah suatu kejadian mungkin menimpa anda ataupun keluarga anda sehingga uang yang harusnya anda gunakan untuk membayar hutang terpaksa anda gunakan untuk kebutuhan yang lain disitu mulai kondisi keuangan kita khususnya keadaan hutang kita mulai goyang mulai telat ya kita mulai kesulitan untuk membayar nah bagaimana kita menyelesaikannya yang harus kita lakukan pertama teman-teman adalah memperbaiki kondisi pikiran kita ya memperbaiki kondisi hati kita kondisi perasaan kita stop untuk mencari pinjaman demi melunasi hutang anda jadi stop teman-teman stop ya itu langkah awal yang mau tidak mau harus anda lakukan ya alternatifnya jika anda harus mencari pinjaman pastikan bahwa anda benar-benar sudah mempunyai cadangan atau mempunyai dana untuk pengembalian dari hutang tersebut satu contoh anda misalnya menjaminkan sesuatu itu masih masuk akal itu boleh anda lakukan artinya ketika apesnya anda tidak bisa mengembalikan maka jaminan anda itu akan menyelamatkan anda ya jadi yang pertama usahakan stop jangan gali lubang tutup-lubang sebab ketika pola pikir kita sudah tertanam gali lubang tutup-lubang Anda tidak akan pernah selesai ya dengan hutang di hutang anda terus anda akan hutang terus terus anda akan hutang kenapa karena sudah terpola di pikiran bawah sadar anda ya kemudian yang langkah kedua teman-teman segera selesaikan hutang anda semampu anda niatkan dengan baik ya niatkan dengan baik dengan penuh keikhlasan sekali lagi dengan penuh keikhlasan berat memang teman-teman menyelesaikan hutang ya kita ditaki mungkin direndahkan bahkan mungkin dicacimaki diancam ya kita kadang mungkin harus menanggung malu ikhlaskan teman-teman ikhlaskan jangan dipedulikan jangan masukkan ke dalam hati ya ikhlaskan agar permasalahan hutang anda cepat selesai ya perbaiki segera keuangan anda dengan anda mengalokasikan dana-dana yang bisa anda gunakan untuk menyelesaikan hutang pengeluaran untuk hal-hal yang kurang penting kita tunda jika perlu kita ambil semua tabungan kita untuk membayar hutang ya jadi kenapa kita harus memperbaiki hati pikiran dan perasaan kita karena inilah yang akan menjadi dasar kita inilah yang akan menjadi senjata utama kita dalam menyelesaikan hutang-hutang kita perbaiki hati dan perasaan kita pola pikir kita teman-teman tenangkan hati anda mas susah rasanya kalau kita punya hutang suruh tenang tidur pun kita nggak nyenyak makan juga nggak enak yang ada serba kekhawatiran serba kecemasan ketakutan apalagi juga sudah terus di telepon-telepon oleh debt collector betul itulah yang saya bilang ketika kita melakukan pinjaman sebenarnya kita berada pada situasi yang berbahaya dan itulah salah satunya tetapi mau tidak mau kita harus menenangkan diri satu hal teman-teman yang mungkin bisa membuat anda cukup tenang bahwa selalu ada solusi dan Tuhan selalu bisa menyelesaikan hutang anda sebisa mungkin tenangkan hati anda anda bisa banyak berdoa mungkin bermeditasi banyak bersikir ini akan membantu untuk menenangkan hati dan juga pikiran anda jika anda tidak punya jaminan untuk mencari pinjaman lagi untuk menyelesaikan hutang anda ada baiknya anda meminta bantuan ya jangan malu teman-teman kita harus punya niat dan ikhlas dalam menyelesaikan hutang kita ya anda meminta bantuan mungkin kepada saudara ya mungkin kepada keluarga kepada orang tua yang anda anggap dia bisa memberikan bantuan dan jangan kecewa jangan emosi jangan marah jika ternyata anda tidak diberi bantuan itulah yang saya bilang kita harus ikhlas senjata utama untuk menyelesaikan hutang kita kita harus ikhlas ya ikhlas melakukan segala hal dan usaha serta ikhlas menerima segala resiko yang mungkin akan menimpa kita ya kembali lagi cari bantuan jangan cari pinjaman jangan malu teman-teman ini untuk memperbaiki kondisi keuangan anda untuk memperbaiki kehidupan kita di masa-masa yang akan datang juga bahkan mungkin ke lembaga-lembaga sosial ya pemerintah mungkin mengajukan dana bantuan tidak masalah karena memang kondisi kita kita sedang membutuhkan bantuan jangan gengsi ada banyak orang yang untuk meminta apa meminta bantuan itu gengsi harga diri ya abekan teman-teman abekan kita harus niatkan bahwa kita ingin menyelesaikan hutang kita agar kita mempunyai kehidupan yang lebih tenang oke balik lagi jika ternyata kita tidak mendapatkan bantuan maka kita harus ikhlas dengan segala apa yang kita miliki untuk bisa membayar hutang kita jual aset anda jual ya anda mungkin sangat sayang sekali dengan mungkin barang yang berharga anda yang adalah juri payah anda eman-eman jika harus dijual tetapi teman-teman mau tidak mau kita harus ikhlaskan barang kita kita harus ikhlaskan agar semuanya beres ya jika memang ternyata rumah anda menjadi jaminan dan jika jaminan itu kemudian anda berikan masalah hutang yang anda selesai ya sudah lakukan itulah jalan yang terbaik kita harus ikhlas dengan apa yang kita punya bahkan ketika anda harus kehilangan rumah anda dan anda kemudian tinggal dikontrakan terima teman-teman terima dengan ikhlas ya terima dengan ikhlas seandainya maaf kata seandainya kita sudah berada pada kondisi mentok sudah tidak punya lagi bantuan teman-teman sudah menjauh keluarga juga sudah menjauh kita sudah tidak punya aset apa-apa lagi semua sudah disita semua sudah kita habis jual dan kita sudah tidak punya sementara hutang kita masih ada kita ikhlaskan hidup kita kita ikhlaskan semua yang ada pada diri kita kepada sang ilahi kepada Tuhan ya kita tetap harus bertanggung jawab ya dengan cara apa dengan cara kita datang kepada Tuhan sampaikan bahwa anda tidak mampu untuk menyelesaikan hutang-hutang anda anda serahkan kepada Tuhan anda mohon ampun kepada Tuhan kabar baiknya adalah Tuhan itu maha pemurah Tuhan maha pengampun ya sesalah apapun anda seberapa besar tanggungan anda hutang anda tetapi ketika anda berani datang kepada Tuhan ya mohon pengampunan mohon kemurahan hati Tuhan akan berikan Tuhan punya banyak untuk bisa membantu anda menyelesaikan hutang anda Tuhan itu maha kaya ya itu balik lagi tadi soal jaminan misalnya atau soal aset kok sulit dia mau menjual aset untuk melunasi hutang prediksi saya mungkin anda kurang ikhlas mungkin anda masih hitung-hitungan harga wah ini pasarannya harusnya 1M tetapi teman-teman dalam kondisi ini kita bukan berdagang tetapi kita ingin menyelesaikan sesuatu yang membuat hidup kita tidak tenang kita harus ikhlaskan ya nah energi keikhlasan tadi teman-teman yang anda miliki itu akan mengundang banyak sekali keikhlasan-keikhlasan dalam hidup anda begitu anda menanamkan keikhlasan dalam diri anda ya maka semesta akan mengirimkan banyak keikhlasan-keikhlasan akan ada orang datang yang mungkin menawar aset anda harganya mungkin tidak seperti harga pasaran tetapi orang itu ikhlas prosesnya gampang ya cairnya juga mudah meskipun harganya turun drastis tetapi percaya teman-teman saat anda kehilangan banyak tetapi anda bisa terbebas dari sesuatu yang membuat hidup anda tidak tenang disitulah anda akan bisa mendapatkan semua yang telah hilang ya termasuk aset-asetan yang terjual itu bisa cepat pulih kembali ya balik lagi soal keikhlasan ketika sudah mentok tadi ya serahkan kepada Tuhan terima terima semua apa yang kira-kira akan Tuhan berikan kepada anda tetapi saya kasih bocoran teman-teman bahwa Tuhan itu maha baik Tuhan itu maha bijaksana Tuhan maha pemurah Tuhan maha pengampun jadi jangan takut ketika anda berserah kepada Tuhan anda datang ya dengan setulis hati anda mengikhlaskan semua merelakan semua bahkan hanya diri anda yang masih tersisa Tuhan akan sangat mengasihi anda Tuhan akan sangat bermurah hati sebab Tuhan itu berkenan bagi orang yang ikhlas itu kalau karena itu kenapa di video saya saya selalu sebut ikhlas sebab Tuhan berkenan sehingga yang namanya sudah berkenan apapun yang menjadi kesulitan pasti Tuhan akan tolong ya itu itu solusi yang bisa anda lakukan ketika anda terlihat masalah hutang yang mungkin berat dan tidak kunjung usai ketika anda sudah ikhlas ketika anda sudah berani datang kepada Tuhan dengan segala kondisi yang anda miliki saat ini kemampuan anda yang memang sudah mentok maka Tuhan akan memperhatikan anda ya Tuhan akan lakukan segala sesuatu dengan cara yang Tuhan miliki Tuhan akan kirimkan orang-orang baik orang-orang yang ikhlas untuk membantu anda untuk menolong anda ya poinnya tadi stop untuk melakukan pinjaman lagi stop gali lubang tutup lubang perbaiki hati pikiran anda agar bisa lebih tenang jual aset-aset anda ya untuk menutupi semua hutang anda ya mari untuk berani ikhlas ya mengikhlaskan segala apa yang kita miliki agar kita bisa memiliki hidup yang tenang kembali percaya teman-teman bahwa Tuhan mempunyai lebih banyak lebih banyak harta lebih banyak kekayaan ya Tuhan mampu untuk memulihkan kembali kondisi anda meskipun anda harus maaf kata berada pada posisi yang paling rendah untuk menyelesaikan hutang anda ya jalan kembali hubungan baik dengan Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinan anda percaya dan yakin teman-teman bahwa keikhlasan yang anda miliki yaitu akan menjadi berkah yang bahkan kita tidak pernah sangka-sangka nah begitu juga teman-teman untuk anda yang maaf kata-maaf kata mungkin harus kehilangan uang oleh karena dibinjam mungkin oleh teman anda oleh saudara anda kita tahu masalah hutang-piutang seharusnya memang harus ada hitam di atas putih harus ada perjanjian jika itu ranahnya memang urusan bisnis ya atau mungkin urusan perdagangan atau mungkin urusan kerjasama tetapi jika itu murni anda membantu ya karena mungkin kasihan karena mungkin rasa iba ada seseorang yang datang kepada anda untuk meminta bantuan untuk meminjam uang kepada anda maka yang harus kita lakukan ketika anda memberi pinjaman anda harus ikhlas itu wajib teman-teman itu wajib ketika kita tidak ikhlas saat kita memberikan pinjaman maka pinjaman itu tidak akan menjadi berkah bukankah niat kita untuk membantu orang dengan memberi pinjaman adalah kita melakukan salah satu perintah Tuhan yaitu berbuat baik nah perbuatan baik kita itu tidak akan menjadi hasil yang baik ketika kita tidak ikhlas apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita memang sudah seyugianya harus ikhlas ikhlas di sini artinya kita harus siap menerima resiko jika sewaktu-waktu ternyata uang itu tidak bisa dikembalikan dengan alasan apapun mungkin si peminjam memang benar-benar kondisinya sulit mungkin si peminjam mungkin memang belum mampu untuk membayar mungkin mungkin si peminjam lupa bahwa dia mempunyai pinjaman atau mungkin si peminjam memang sengaja tidak mau mengembalikan apapun alasannya teman-teman pasti anda ingin segala perbuatan baik anda bisa menjadi berkah bagi anda nah salah satu kuncinya agar perbuatan baik anda memberikan pinjaman itu menjadi berkah kita harus ikhlas kita harus ikhlas teman-teman artinya ketika anda sudah mengikhlaskan berapapun itu besarnya ya entah seratus ribu entah lima ratus ribu sejuta bahkan seratus juta tidak peduli anda yang mungkin sudah kena tipu ya dibohongin orang hingga mungkin ratusan juta kuncinya adalah ikhlas kita ikhlaskan sebab sebab ini jika anda setuju dengan saya ya sebab segala hal kekayaan yang kita miliki saat ini termasuk uang itu adalah titipan ini saya mendapatkan pengajaran ini dari guru saya teman-teman jadi saya hanya tularkan kepada anda atau saya hanya bagikan kepada anda ya bahwa uang yang kita pinjamkan itu sebenarnya tidak murni milik kita tetapi itu adalah titipan titipan dari sang ilahi dari yang maha kuasa pemilik semesta ini kepada kita kita dipercaya jadi ketika suatu saat titipan itu diambil kembali entah dengan cara apapun mungkin anda kehilangan uang mungkin uang anda dicuri mungkin anda kena tipu mungkin uang anda dipinjam tidak dikembalikan bahwa memang itu bukan uang kita dan uang itu diambil kembali oleh yang punya ya sehingga kita seharusnya tidak boleh bersedih apalagi sampai kemudian kita emosi sampai kita terpancing amarah kita dan bahkan hingga menimbulkan sebuah permusuhan nah ini kita kembalikan lagi kepada iman keyakinan kita betulkah bahwa uang itu adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita jika memang betul rasanya kita tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengejar-ngejar uang itu nah bagaimana jika uang itu kita ikhlaskan sebab itu itu bukan punya kita kita ikhlaskan uang itu bahwa uang itu adalah punya Tuhan agar kita tidak mengaku-ngakuinya nah ketika kita mengaku-ngakuinya ini berarti menjadi sebuah kesalahan bagi kita mungkin Tuhan tidak akan menyukai hal ini sebab itu bukan punya kita tapi itu kita akui sebagai punya kita nah mari kita ikhlaskan bahwa uang itu memang bukan milik kita tetapi milik dari yang kuasa yang dititipkan kepada kita solusinya adalah kita datang kepada Tuhan ya sesuai dengan iman keyakinan anda kita sampaikan bahwa uang itu saat ini tidak lagi bersama anda sampaikan saja secara jujur teman-teman sesuai dengan isi hati anda dengan penuh keikhlasan jangan takut Tuhan tidak akan memarahi anda Tuhan tidak akan menganggap anda tidak mampu untuk menjaga yang dititipkan kepada anda kenapa saya begitu yakin apa dasar saya kenapa saya yakin bahwa Tuhan itu tidak akan menganggap anda bahwa anda tidak bertanggung jawab dengan titipan Tuhan keyakinan saya adalah bahwa Tuhan lebih menyukai seseorang yang hatinya ikhlas daripada seseorang yang maaf kata dalam hatinya mempunyai pamrih ya ketika kita ingin uang kita kembali mungkin bukan murni dari dalam hati kita bahwa kita ingin mengembalikan kepada Tuhan mungkin mungkin bukan itu alasan kita tapi mungkin alasan kita adalah eman-eman ah enak aja itu duit gede loh kok enak sekali dia ngambil-ngambil punya orang mungkin nah itu artinya kan hati kita sudah tidak murni lagi nah kabar baiknya teman-teman dari yang pernah saya alami ini dari beberapa petua-petua pejangan yang diberikan kepada saya ternyata ketika kita mengikhlaskan uang kita ya yang kita pinjamkan kepada orang lain disitu artinya kita benar-benar mengakui bahwa uang itu bukan punya kita tetapi uang itu adalah punya Tuhan dan jika kita harus kehilangan ya artinya kita tidak punya hak ya kita tidak punya hak untuk memaksanya kembali kepada kita jika Tuhan masih mempercayai kita pasti Tuhan akan kembali menitipkan kepada kita nah salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan menanamkan keikhlasan hati Tuhan berkenan kepada orang-orang ikhlas ketika anda ikhlas maka Tuhan akan kembali menitipkan kepada anda berkah yang lebih besar entah itu keuangan ya entah itu mungkin jabatan entah itu pekerjaan entah itu kebahagiaan atau apapun itu yang Tuhan kehendaki itu akan diberikan kepada anda sebab apa Tuhan berkenan anda dianggap layak untuk mendapatkan berkah-berkah itu ini berat teman-teman memang untuk mengikhlaskan sesuatu berat akan ada gejolak dalam hati anda tetapi memang inilah kuncinya ketika kita ikhlas itu artinya kita mengosongkan wadah kita teman-teman Tuhan menitipkan satu keranjang berkah dan berkah itu sekarang diambil orang maka anda harus menerima bahwa saat ini keranjang anda kosong ketika anda datang kepada Tuhan dengan keranjang yang kosong anda minta berkah sebab berkah yang Tuhan memberikan itu sudah diambil orang percaya teman-teman Tuhan akan memberikan sebab keranjang anda kosong tetapi saat berkah anda dalam keranjang anda itu diambil orang dan anda masih mengakui bahwa itu adalah masih berkah anda maka Tuhan tidak akan memberi tambahan berkah sebab Tuhan masih melihat dalam hati anda anda masih mempunyai berkah itu kosongkan teman-teman ikhlaskan mungkin memang berkah itu bukan lagi menjadi milik anda tetapi menjadi milik orang lain kosongkan Tuhan masih punya banyak setok Tuhan masih punya banyak sekali persediaan berkah yang bisa diberikan kepada anda itu ya jadi kesimpulan dari video ini ingin saya katakan mari untuk menyelesaikan hutang pihutang kita masalah pinjam meminjam kita kita gunakan ilmu ikhlas ya beberapa kali saya singgung tentang ikhlas dalam video saya sebab ikhlas ini ternyata mempunyai sebuah energi yang luar biasa mendatangkan keajaiban di luar dugaan kita Tuhan ternyata berkenan terhadap orang-orang yang ikhlas Tuhan lebih dekat dengan orang-orang yang ikhlas jika Tuhan sudah berkenan jika Tuhan sudah dekat dengan anda percaya atau tidak teman-teman apa yang menjadi keinginan anda apa yang menjadi kebutuhan anda itu akan terpenuhi ketika anda kehilangan uang anda oleh karena mungkin ditipu dicuri tidak dikembalikan anda mengikhlaskan dan datang kepada Tuhan Tuhan berkenan berapapun yang anda butuhkan yang memang itu menjadi kebutuhan anda Tuhan akan berikan begitu juga teman-teman yang anda dalam kesulitan keuangan saat ini terlilih hutang ikhlaskan ikhlaskan bahkan semua aset anda ikhlaskan jual untuk menyelesaikan hutang anda semampu anda jika anda sudah mentok tidak bisa melakukan hal apa-apa lagi datang kepada Tuhan ikhlaskan hidup anda ikhlaskan Tuhan saya pasrah Tuhan saya ikhlas Tuhan mau apakan saya tapi percaya teman-teman Tuhan itu baik ini saya kasih bocoran ya tidak perlu takut tidak perlu takut jangan takut datang saja kepada Tuhan dengan keikhlasan banyak sebenarnya cerita-cerita inspiratif keajaiban-keajaiban yang terjadi kejadian-kejadian yang di luar logika di luar nalar yang terjadi kepada mereka yang terlilit masalah hutang hingga pada akhirnya mereka bisa bangkit kembali itu tapi rasanya tidak mungkin saya bagi cerita disini sebab akan terlalu panjang videonya ya dan harapannya dengan video ini teman-teman kita masih tetap bisa menjalin sebuah kerukunan bisa menjalin sebuah hubungan yang baik meskipun kita sempat terlibat yang namanya masalah hutang pihutang sama-sama mari kita tempatkan di posisi yang sama bahwa uang yang kita berikan atau uang yang kita miliki atau uang yang kita pinjam itu semuanya adalah milik Tuhan mungkin Tuhan mempunyai maksud lain dibalik kejadian ini Tuhan mungkin hanya ingin melihat seberapa ikhlas hati kita bagaimana kita memaknai dan menyikapi berkah titipan yang Tuhan berikan kepada kita ya satu lagi sebagai menutup jika mungkin saat ini Anda mempunyai uang yang dipinjam dan belum dikembalikan jika Anda setuju dengan video ini maka stop teman-teman untuk mengejar ikhlaskan dan datang kepada Tuhan sampaikan kondisi Anda bahwa berkah yang Tuhan titipkan saat ini tidak bersama Anda lagi ya sampaikan mungkin sudah hilang mungkin sudah dicuri tapi sampaikan secara tulus hati ya Tuhan tidak bisa dibohongi ya sampaikan secara jujur sampaikan dengan jujur ya maka Tuhan bisa mengganti semuanya ketika kita sudah ikhlas dan ada baiknya hubungi orang yang Anda beri pinjaman hubungi sampaikan kepada dia bahwa Anda menganggap lunas hutang ya dan tidak akan menagih lagi tujuannya apa teman-teman tujuannya adalah agar orang yang meminjam uang kepada Anda hidupnya bisa tenang kembali percaya atau tidak teman-teman ketika kemudian situasi sudah berubah keikhlasan Anda tadi akan membuahkan berkah yang jauh jauh lebih besar ya doa dari orang yang tadi meminjam uang kepada Anda itu benar-benar akan menjadi sebuah energi ini kesempatan kita teman-teman kesempatan Anda yang mungkin saat ini sedang berada dalam kondisi itu mari kita tidak memaknai sisi negatifnya tetapi mari kita ambil sisi positif dari kejadian ini Tuhan hanya ingin kita ikhlas Tuhan hanya ingin melihat seberapa jauh kita memaknai berkah yang Tuhan titipkan kepada kita mudah-mudahan teman-teman video ini sesuai dengan anggapan Anda ya saya paham saya percaya ada banyak sudut pandang yang berbeda untuk menyikapi masalah hutang ini tetapi harapan saya ada sedikit manfaat yang bisa Anda ambil dari video ini ya sekali lagi ini bukan untuk menjadi sebuah perdebatan tetapi hanya mencoba untuk memberikan solusi mudah-mudahan yang bermanfaat Anda bisa petik hikmahnya Anda bisa mengambil inti sari yang baik untuk Anda saya berdoa dan berharap mudah-mudahan segala permasalahan Anda seputar keuangan bisa sekiranya terselesaikan terima kasih teman-teman sekali lagi kita akan sambung dengan video-video saya berikutnya akhir kata salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda terima kasih